Intro Dan apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, kita berbicara soal ketakutan. Pada saat saya tadi dari belakang maju ke depan, mungkin ada satu rasa yang mungkin juga dialami banyak teman-teman jika dikasih tugas, apalagi tugas berdoa di CG gitu ya, rasanya deg-degan minta ampun, mau ngomong apa ini gitu ya. Saya pun juga tadi waktu maju dari belakang ke depan, ada rasa deg-degan yang begitu luar biasa ya. Tetapi setelah saya sampai di sini, saya minta kekupatan dari Tuhan, Tuhan minta urapanmu, minta tuntunanmu untuk segala sesuatu yang saya sampaikan. Mungkin ada satu ketakutan, ada suatu kekhawatiran yang ada di dalam hati saya. Dan bagi orang Kristen, ketakutan itu bisa menjadi sesuatu yang normal. Tetapi jangan menjadi sesuatu ikatan di dalam kehidupan kita. Karena ketakutan bisa membuat kita tidak bisa mengeksplor setiap potensi, bahkan kemampuan kita. Bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, semuanya, bahkan anak-anak muda di tempat ini. Hal-hal yang baru yang Tuhan ingin sediakan di dalam kehidupan kita, itu bisa terhalang. Bahkan setiap experience yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu bisa tersingkirkan dari kehidupan kita jika kita dikuasai dengan rasa takut. Bahkan janji Tuhan tidak tergenapi. Karena kita mengalami ketakutan. Ketakutan untuk melangkah, ketakutan untuk masa depan kita, ketakutan untuk kehidupan kita, bahkan takut dengan diri sendiri. Banyak orang ngomong, salah satu musuh terbesar bagi setiap orang itu adalah diri sendiri. Dan saya percaya, dan saya tahu, salah satunya adalah ketakutan. Dan kita mau belajar pada siang hari ini, bagaimana kita mengalahkan ketakutan demi ketakutan yang ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Janji Tuhan itu semakin tergenapi dalam hidup kita. Siapa yang di tempat ini rindu untuk janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, bisa angkat tangannya. Supaya kita lebih relax ya. Hakim-hakim pasal yang ke-6 ayat 1 yang ke-40. Oh sorry. Hakim-hakim pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6 saja yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akan bacakan, Anda bisa simak dan baca di Alkitab Anda atau bisa lihat di layar depan. Gideon diangkat menjadi hakim, judul perikobnya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, ya ini adalah satu ketakutan bagi Israel karena dijajah. Karena mereka dikuasai oleh bangsa Midian. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang di sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Mereka tidak hanya menunjukkan dirinya, tetapi mereka berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan untang-untangnya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ada sebuah cerita yang saya temukan yang ini bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana ini yang biasanya kita hadapi. Ada sebuah cerita. Tadi kita sudah baca dari Hakim-Hakim Pasal 6. Ini ada sebuah cerita yang mungkin saya bisa bacakan buat Anda semuanya. Seseorang mendekati psikiater dengan gangguan aneh. Setiap kali ia berbaring di tempat tidurnya, ia memiliki perasaan yang kuat bahwa seseorang bersembunyi di bawah ranjang. Ketakutan itu telah merampas waktu tidurnya selama berbulan-bulan. Dokter mendiagnosisnya menderita gangguan. Katanya, Anda mengalami gangguan kecemasan dengan takut tidur dan pencuri. Kombinasi langkah hipnophobia dan kleptophobia, ia setuju untuk menyembuhkan fobia dengan menggunakan obat-obatan dan psikioterapi biasa. Pasien itu dimintanya untuk berkonsultasi dengan dokter setiap minggu, ia dikenakan biaya mahal dan setiap sesi pengobatan. Obat-obatan yang ditebusnya pun berbiaya tinggi. Pengobatan dilanjutkan selama dua bulan. Setelah itu pasien berhenti berkunjung ke psikiater. Ada sebuah kejadian di belakangnya ternyata. Beberapa bulan kemudian dokter itu bertemu dengan pasien di sebuah pasar. Ia bertanya tentang penyakitnya dan mengapa menghentikan pengobatan. Pasien itu menjawab dengan sukacita. Dokter, salah satu teman saya, seorang tukang kayu, menyembuhkan penyakit saya. Kalau kita pikir, piye cara ini, gimana caranya? Tukang kayu menyembuhkan orang yang sakit. Sakit, apalagi sakit jiwa, bisa dibilang sakit jiwa ya. Kejiwaan. Sekarang saya bisa tidur dengan baik dan saya bisa menghilangkan semua ketakutan saya. Dokter itu terkejut, dokternya bingung. Seorang tukang kayu bagaimana caranya? Bahkan dokter pun butuh waktu berbulan-bulan atau bisa bertahun-tahun. Ia bertanya lebih lanjut. Mantan pasiennya itu menjelaskan. Tukang kayu yang mempelajari tentang fobia saya datang ke rumah dengan alat dan memotong empat kaki dari tempat tidur saya. Kalau tadi Anda ingat bahwa dia itu takut bahwa di kolong tempat tidurnya itu ada seseorang atau ada sesuatu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di bawah ranjang saya. Jadi tidak ada masalah sekarang. Nah teman-teman semuanya, bapak ibu saudara semuanya, seringkali kita jika kita menghadapi sebuah ketakutan, kekhawatiran, kita itu mencari sesuatu yang bisa kita lihat. Kita kesepian cari teman, kita takut akan masa depan kita, kita cari teman kita untuk kita curhat. Kita takut tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, kita temui orang-orang tertentu untuk kita ceritakan, mungkin kita minta solusi. Baik, saat kita bertemu dengan orang, kita menceritakan masalah kita, kemudian kita minta solusi, kita minta bantuan. Tetapi bapak ibu saudara semuanya, ada satu hal yang jangan kita lupakan di dalam kehidupan kita. Saat kita punya masalah, saat kita tertekan dengan sebuah permasalahan, atau saat kita mengalami sebuah ketakutan, jangan kita kehilangan satu kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kemudian kita berlari kepada sesuatu yang itu sebenarnya hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari ketemu orang, kita bisa melampiaskan perasaan takut kita dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, hobi misalkan, bisa. Tetapi ketakutan tidak akan pernah sembuh. Bahkan sama seperti bangsa Israel, ketakutan dengan bangsa Amalek itu membuat mereka melarat. Jika kita dikuasai oleh ketakutan selama bertahun-tahun, hidup kita tidak akan move on. Pada akhirnya kita akan melarat. Pada akhirnya kita tidak akan menemukan setiap potensi-potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahkan kemampuan-kemampuan yang sebenarnya Tuhan sediakan satu persatu di antara kita, itu tidak akan dapat kita temukan, bahkan tidak dapat kita kembangkan karena kita takut. Kita takut melangkah, kita takut mencoba, kita takut untuk memulai sesuatu yang baru. Saya sedikit curhat, saya bukan orang yang gampang untuk kenal orang. Kalau ketemu dengan orang baru saya mikir, waduh ini ngomong apa, kenalannya gimana, apa yang harus saya sampaikan kepada orang ini. Tetapi saya bersyukur, saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin di tempat ini yang istilahnya menyeburkan saya di sebuah kondisi yang saya mau tidak mau saya harus mencoba. Nah, jika kita menunggu orang untuk kita diceburin, mungkin kita tidak akan ketemu waktu yang tepat. Tetapi harus kita mulai dari disendiri, harus kita mulai dari keputusan kita masing-masing. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian, tujuh tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat berlindung. Israel lupa. Histori perjalanan kehidupan bangsa ini, itu ada di tangan Tuhan. Pada saat bangsa ini keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka melihat setiap keajaiban-keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi mereka, bahkan selama 40 tahun baju mereka tidak rusak, kasut mereka tidak rusak, mereka lupa segala sesuatunya itu. Jika kita hari ini ada sebuah tantangan, ada sebuah hal yang menjadi ketakutan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ingat kembali, ingat kembali siapa yang bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Israel lupa dengan masa lalunya di mana Tuhan berkarya secara nyata di depan matanya, mereka melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan, dan mereka lupa, mereka mencari tempat-tempat di mana mereka bisa berlindung, tempat di mana mereka menganggap tempat itu adalah tempat yang aman, tempat di mana tempat itu mungkin bisa membuat mereka merasa nyaman, tetapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Saat mereka bergantung kepada tempat-tempat tersebut, mereka semakin melarat, apa yang mereka tabur di setiap lahan-lahan mereka, itu semuanya rusak, bahkan dijarah oleh bangsa Midian dan bangsa-bangsa yang ada di timur, dan mereka tidak bisa survive dengan dirinya sendiri. Oleh karena apa? Mereka mencari sesuatu yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik buat dirinya sendiri. Tetapi mereka lupa, siapa yang bersama-sama dengan dia sepanjang perjalanan bangsa Israel ini. Saya yakin dan percaya saat kita ada di tempat ini, di siang hari ini Tuhan tidak pernah diam dengan kehidupan kita. Bahkan Tuhan selalu menyatakan satu bentuk perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Entah itu mungkin Tuhan pernah menyatakan pertobatan dalam kehidupan kita. Tuhan pernah menyatakan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pernah menyatakan, mengirimkan jawaban demi jawaban di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Pergumulan-pergumulan kita. Jangan pernah lupakan apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel. Tujuh tahun bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sempit, bukan waktu yang... Tujuh tahun waktu yang lama. Dan tujuh tahun bangsa Israel menunda perkara ajaib, menunda rancangan Tuhan dengan kebebalannya sendiri. Dia lupa, mereka lupa dengan siapa mereka seharusnya bergantung. Mereka lupa siapa yang menjadi identitas bagi bangsa Israel. Ketakutan mungkin melanda setiap orang. Tetapi identitas bagi kita adalah, sebagai orang Kristen adalah Yesus. Tuhan. Kristus. Yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah lupakan hal ini. Pengalaman-pengalaman kehidupan kita, ya, setiap pengalaman-pengalaman buruk kita lupakan. Sebab Tuhan sudah menebus kita. Dosa-dosa di masa lalu yang menjadi ikatan-ikatan dalam kehidupan kita. Saat ini kita seyakin dan percaya kita dipertobatkan. Kita lupakan. Tetapi apa yang menjadi penyertaan Tuhan di belakang kita, jangan pernah kita lupakan. Dia yang selalu setia di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Itu harus menjadi pengingat, reminder bagi kita. Supaya apa? Di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita ada di dalam sebuah ketakutan, di saat-saat kita ada di dalam setiap pergumulan, kita ingat kembali. Aku ada sampai hari ini oleh karena Tuhan. Jika Tuhan bisa bekerja di belakangku, di masa laluku, berarti Tuhan juga bisa bekerja hari ini dan sampai hari yang akan datang. Dia adalah Allah yang ajaib dulu, sekarang, sampai selamanya. Jika Tuhan yang sama, itu bisa memberikan keajaibannya dalam hidup kita hari ini pun. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, di tengah-tengah mungkin ketakutan, kekuatiran kita, Tuhan sanggup untuk mengangkat kita, memberikan harapan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan perlindungan bagi kita, memberikan pernyataannya bagi kita. Tujuh tahun waktu yang lama, tujuh tahun Israel menunggu miskin, tujuh tahun Israel menunggu melarat untuk dia kembali berseru kepada Tuhan. Tujuh tahun, itu lama sekali. Bukan Tuhan pengen menyerahkan Israel kepada bangsa Midian, tidak. Tetapi jika Tuhan undur dari kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang ada di luar covering daripada Tuhan. Jika kita undur dari penyertaan Tuhan, bahkan kita lupa untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kemarin waktu CG saya sampaikan buat teman-teman yang ada di CG. Berseru sama Tuhan itu bukan hanya saat kita ada di dalam tantangan besar. Minta tolong sama Tuhan itu bukan hanya di dalam tantangan yang besar-besar saja. Dalam masalah-masalah yang gede-gede saja. Tetapi setiap saat, setiap waktu, kita harus minta tuntunan daripada Tuhan. Karena kita itu terbatas. Pikiran kita terbatas. Bahkan orang yang kita bisa minta tolong, itu pun juga terbatas. Jika kita bergantung kepada Tuhan, pribadi yang unlimited, dia yang sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan memberikan penyertaan, memberikan tuntunan demi tuntunan di dalam hidup kita. Jangan salah. Seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang besar saja untuk kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita sudah jatuh, jelosor, tidak bisa ngapa-ngapain, baru kita berseru sama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Tujuh tahun sudah melarat, sudah tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa memiliki harapan untuk menang, baru mereka berseru kepada Allahnya. Allahnya. Seringkali kita seperti itu. Ya weh, hari ini kan biasa-biasa saja. Kemarin waktu handle pernikahan, saya di tim VLC, eh VLC, FLC, sorry, salah sebut, Departemen FLC, saya handle sebuah pernikahan hari Kamis kemarin, saya buka mata, buka jendela, waduh harinya cerah. Kalau orang-orang yang mau menikah itu kan biasanya tergantung dengan cuaca. Bisa dibilang seperti itu, karena mereka harapannya apalagi pernikahan di era new normal seperti ini kan biasanya diadakan di outdoor. Kemudian mereka berharap cuaca yang terbaik. Ya panas atau mungkin mendung. Jangan sampai hujan. Saya waktu pagi, saya sih, karena saya bukan yang mau menikah, tetapi saya yang akan membantu pernikahan. Saya melihat cuaca matahari muncul di timur, waduh itu sudah suka cita. Hari ini pasti sukses. Hari ini pasti sukses, pernikahan hari ini bisa berjalan dengan baik. Saat saya hanya bisa melihat kondisi-kondisi seperti itu di dalam hati, itu Tuhan ingetin buat saya. Kalau aku bisa adakan kondisi seperti ini, sebenarnya itu pun bisa kamu minta. bukan kamu bergantung kepada cuaca dan kondisi seperti itu, tetapi kamu pun bisa minta kepada Tuhan. saya lupa. Saya lupa. Saya lupa untuk bersyukur, saya lupa untuk minta sama Tuhan pada saat itu cuaca yang terbaik buat pernikahan. dan itu menjadi teguran bagi saya. Sama seperti bangsa Israel, hanya hal-hal besar saja yang saya minta penyertaan Tuhan. tetapi di saat-saat kecil, di saat kita harus bekerja, di saat kita harus kuliah, di saat kita harus online secara kuliah kita, kita lupa minta penyertaan Tuhan. Tuhan hari ini, segala sesuatu yang aku lakukan, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku minta tolong, Tuhan yang atur segala sesuatunya, Tuhan yang pimpin aku, setiap langkah demi langkah, jika ada sesuatu keputusan demi keputusan, aku minta Tuhan yang menuntun aku, Tuhan yang membimbing aku. Bukan hal yang besar yang saya sampaikan pada siang hari ini, tetapi ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita, jangan nunggu Tuhan memberikan peringatan yang keras bagi kita, sama seperti bangsa Israel, kemudian kita baru berseru kepada Tuhan, untuk kita minta bantuan, untuk kita minta tolong sama Tuhan. Kalau kita hanya menunggu sesuatu tanda, atau kita menunggu peringatan Tuhan, sampai Tuhan memperingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat itu kita akan kecewa, Tuhan bisa peringatkan kita dengan berbagai macam, salah satu respon Israel pada saat itu, puji Tuhan, mereka meresponinya dengan baik, mereka tahu bahwa mereka salah, mereka menyembah baal, mereka menyembah berhala, oleh karena berbagai macam kesalahan, atau excuse yang mereka lakukan, dengan menikahi bangsa asing, sehingga pengaruh bangsa asing masuk ke Israel, kemudian mereka mengikuti tradisi dan budaya bangsa-bangsa tersebut, dan mereka lupa siapa Tuhan, sebenarnya yang walaupun tidak terlihat, tetapi dia pribadi ala yang berkuasa, bahkan lebih berkuasa daripada patung sekalipun, yang mereka bangun, di rumah mereka masing-masing, yang mereka sediakan tempat di kamar-kamar tertentu, yang mereka hiasi dengan hiasan-hiasan tertentu, yang mereka mungkin bisa lihat, tetapi itu tidak bisa menolong mereka, yang mereka tahu itu ada, tetapi tidak bisa menyelamatkan mereka, tetapi Allah kita, walaupun kita tidak bisa melihat, dia sanggup bekerja di dalam setiap kehidupan kita, dia sanggup menuntun kita, dia sanggup membawa kita di dalam setiap keterpurukan kita, ke dalam setiap kemenangan, sesuai yang Tuhan ingin kerjakan. Puji Tuhan, seruan daripada Israel itu langsung didengar sama Tuhan, kalau kita baca di ayat yang ketujuh, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, di ayat yang kedelapan, maka Tuhan mengutus seseorang, maka Tuhan mengutus seseorang, di dalam seruan, di sini walaupun tidak ditulis, bahasa Israel itu berseru berapa lama, tetapi setelah mereka berseru, maka Tuhan mengutus, Tuhan menjawab, jika hal-hal yang besar yang kita harapkan daripada Tuhan, Tuhan menjawab, apalagi hal-hal yang kecil yang kita minta sama Tuhan, dia pun akan selalu menyediakan jawabannya bagi kita, dia adalah Allah penyedia bagi kita, dia adalah Allah yang ada bagi kita, dia adalah Allah yang setia bagi kita, segala ketakutan, kekhawatiran, teman-teman semuanya, bapak, ibu, saudara semuanya, satu hal, jangan lupa setiap hari, setiap waktu, bangun pagi, buka mata, Tuhan, tadi waktu kita, saya maju ke depan, saya minta Anda semuanya untuk, mengangkat tangan, bukti penyerahan kita sama Tuhan, saya rindu, orang-orang Kristen tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, aku Kristen, aku tahu aku disertai Tuhan, tetapi lupa untuk bersyukur, tetapi lupa untuk minta bantuan sama Tuhan, anak saya 18 bulan, baru, mungkin baru lucu-lucunya, sedikit jengkel kayak, tahu ya jengkel kayak, menyebalkan, kalau sudah lari-lari, itu harus diikuti gitu ya, saya, karena dia anak pertama, memang baru merasakan, bagaimana posisi sebagai seorang ayah, walaupun di kerjaan, pekerjaan kita sudah capek, sudah lelah, kita sudah mengerjakan ini itu, tenaga sudah kita keluarkan, pikiran sudah kita keluarkan, tetapi saat jam setengah, sorry, jam 16.55, eh 25, jam 16.25, hati ini sudah mulai bergejolak, jam kerjanya sudah selesai, hampir selesai, ini waktunya aku main sama anakku, ini waktunya aku ketemu dengan anakku, walaupun badan capek, walaupun badan ini sudah pegel-pegel, rasanya sudah pengen tidur, istirahat, tapi kalau ketemu dengan anak, itu bahagianya minta ampun, itu sukacitanya minta ampun, entah dari mana energi itu muncul, secara seketika, saat kita ketemu dengan anak, saat saya ketemu dengan anak saya, saya melihat gambaran ini, seperti gambaran Allah, walaupun mungkin Allah kita bukan seperti manusia, tapi saya tahu, standar Allah itu jauh lebih besar, daripada standar, daripada manusia, saat kita, saat saya bisa memiliki passion, untuk ketemu dengan anak saya, demikian Allah kita, dia itu sungguh megebu-gebu, ingin ketemu dengan kita, saat kita bangun pagi, kita lepas dari tidur kita, Tuhan itu sedang menunggu-nunggu, aku pengen dengar suara anakku loh, aku pengen dengar suara nyanyian pujian dari anakku, kalau saya bisa benar-benar suka citanya minta ampun, luar biasanya minta ampun, ketemu dengan anak, apalagi Tuhan, dia begitu antusias untuk ketemu dengan setiap kita, bahkan jika kita dimintai sama anak-anak, kita pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan kita, sedih rasanya jika sebagai orang tua itu tidak bisa memberikan, Allah kita, Allah penyedia, Allah kita, Allah sumber segala sesuatu, Allah kita, Allah yang memiliki banyak, dia yang akan menyediakan segala sesuatunya di dalam hidup kita, dia yang akan menyediakan penyertaannya, dia yang akan menyediakan tuntunannya bagi kita, bahkan dia akan menyediakan setiap kebahagiaan-kebahagiaan, di mana kita mengalami kesedihan, kesusahan, percayalah, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, segala ketakutan bisa kita kalahkan, kita bisa buat ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kita itu menjadi sirna, keterpurukan kemelaratan Israel pada saat itu, dijawab Tuhan, oleh karena mereka berseru, oleh karena mereka minta pertolongan daripada Tuhan, tetapi ingat, Tuhan pun mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu, bagaimana kita mengalahkan ketakutan kita, yang pertama adalah, kita harus tahu, siapa Tuhan kita, Anda harus tahu, saya harus tahu siapa Tuhanku, di ayat 7 sampai yang ke 10 dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang Nabi, kepada orang Israel, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu, Tuhan ingetin lagi ke kita, bagaimana kita bisa mengalahkan setiap ketakutan, yang pertama ingat, tanamkan di dalam hati, siapa Tuhan yang kau sembah hari ini, siapa Allah yang kau tinggikan hari ini, yang kau puja-puja hari ini, siapa Tuhan yang pernah menyertai seluruh perjalanan kehidupanmu, siapa Tuhan yang menuntunmu dari sejati, sejak kecil sampai hari ini, Anda kuliah di tempat ini, Anda bekerja di posisi saat ini, Anda memiliki usaha di posisi hari ini, dialah Tuhan, yang sama yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan memberikan kemenangan, demikian juga Tuhan itu, yang akan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita, melepaskan kita dari setiap ketakutan dan kekhawatiran, menggantikannya dengan damai sejahtera, menggantikan dengan rasa percaya, bahkan menggantikannya dengan jawaban demi jawaban. kita boleh takut, tetapi rasa takut kita, itu yang akan menuntun kita, kita harus tahu, rasa takut kita, seharusnya rasa takut yang akan menuntun kita kepada, ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan kita dikuasai ketakutan, sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal, sehingga kita menunda apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita, apa yang ingin Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, kita tunda oleh karena kita takut, oleh karena kita khawatir akan masa depan kita, bahkan oleh karena kita lupa, apa yang Tuhan firmankan tentang diri kita, yang kedua, siapa kita di hadapan Tuhan, yang pertama, bagaimana kita mengalahkan ketakutan kita, kita harus tahu siapa Tuhan di dalam hidup kita, yang kedua, siapa kita di hadapan Tuhan, saat Tuhan mengangkat Gideon, itu pun tidak gampang, Gideon punya satu ketakutan juga di dalam dirinya, bahkan ketidakpercayaan itu ada di dalam dirinya, di ayat yang kedua belas dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah, berani, kalau kita sedang duduk, kita merenungi nasib gitu ya, Tuhan kok aku kayak gini ya, Tuhan kok kuliahku gak maju-maju, Tuhan kondisi saat ini tuh berat, kondisi saat ini tuh memang gak gampang buat saya, tetapi Tuhan ngomong, tiba-tiba Tuhan ngomong ke kita, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani, Tuhan ingin mengembalikan identitas kehidupan kita, sesuai dengan gambaran Allah, ketakutan itu bisa mengikis setiap identitas kita, ketakutan bisa mengikis setiap jati diri kita, bahkan kepercayaan diri kita, yang pada awal mulanya Tuhan menciptakan kita dengan gambarannya sempurna, oleh karena kita menemukan setiap jawaban, oleh karena kekuatan kita sendiri, kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dan kemudian kita kecewa, itu bisa mengikis setiap kepercayaan diri kita, kekecewaan demi kekecewaan, karena kita mengandalkan kekuatan diri, bahkan kita hanya mengandalkan kekuatan orang-orang di sekitar kita, dan kita lupa untuk berserah semuanya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita lupa gambaran Tuhan yang Tuhan ciptakan bagi kita, gambaran Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, itu bisa menghilangkan setiap rencana Tuhan di dalam hidup, oleh karena itu, kita harus ingat kembali siapa kita di hadapan Tuhan, identitas, engkau sebagai pahlawan yang gagah perkasa, engkau adalah pribadi yang diurapi Tuhan, engkau adalah pribadi yang Tuhan sertai sampai kemanapun, bahkan setiap pekerjaan tangan Tuhan urapi, Tuhan memberikan keberhasilan bagi kita sesuai dengan firmannya, ingat kembali, Tuhan menciptakan kita dengan makna, Tuhan menciptakan kita untuk sebuah rencana, sama seperti Tuhan menciptakan Gideon, ada sebuah rencana yang ingin Tuhan sediakan, bahkan ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, ayat yang keempat belas, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel, dari cengkeraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau, ada sebuah utusan di dalam kehidupan kita, untuk kita ada di dunia ini, ada sebuah mandat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita berdiri, untuk kita kuliah, untuk kita bekerja, bahkan untuk kita membangun keluarga kita hari ini, Tuhan memberikan urapannya kepada setiap kita, jangan pernah lupakan itu, jati diri kita, identitas kita itu Tuhan yang memberi, bukan diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya termasuk, sebelum saya pindah pelayanan di kudus, salah satu, salah saya sedikit, cerita saja ya, saya salah satu worship leader di tempat ini, pemimpin pujian di tempat ini, ada sebuah cerita dibalik semuanya itu, di keluarga, saya itu dicap sebagai orang yang tidak bisa nyanyi, tetapi di dalam CG, di dalam komunitas connect group, sama seperti tempat di mana Anda saat ini bertumbuh, di situ saya melihat ada sebuah potensi yang Tuhan berikan, yang pernah hilang oleh karena perkataan-perkataan dari keluarga saya, dan sampai hari ini saya bisa berdiri, di tempat ini melayani Tuhan sebagai full timer, itu pun semua, karena ada orang-orang yang men-support saya, saya yakin dan percaya, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saya, di dalam CG tersebut, itu adalah suara daripada Tuhan bagi saya, keluarga saya yang ngecap, kamu itu sudah bisa nyanyi, suaramu fales, tidak usah nyanyi deh, lebih baik dunia ini tenang, aman, tanpa kamu nyanyi, daripada kamu nyanyi, bikin semuanya rusuh, kita harus tahu dan sadar siapa kita, dengan apa, firman Tuhan, jika kita hanya terlalu banyak, memasukkan setiap ketakutan, ketakutan, demi kekhawatiran, demi kekhawatiran di dalam kehidupan kita, dan kita lupa untuk memasukkan firman Tuhan, menguatkan identitas kita, bahkan mengurangi setiap porsi, daripada identitas Tuhan dalam hidup kita, otomatis kita akan terus ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita, kita tidak akan bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa berkembang, bahkan setiap janji Tuhan tidak akan tergenapi di dalam kehidupan kita, karena potensi itu hancur, hidup kita melarat, oleh karena potensi dikalahkan dengan ketakutan, apa yang kau masukkan hari ini, perkataan orang, atau firman Tuhan, Gideon mendengar secara langsung, dari Tuhannya, dan kita hari ini mendengar langsung, dari firman Tuhan yang kita baca, siapa Tuhanmu, siapa engkau, ada di firman Tuhan, ada di setiap genggaman tanganmu setiap hari, kalau kita lupa untuk menguatkan identitas kita, masalah bisa datang setiap hari, setiap waktu, setiap detik, tapi jika kita kurang untuk mengkonsumsi firman Tuhan, sumber identitas kita, kita bisa lupa diri, kita bisa lupa identitas kita, bahkan kita bisa dikalahkan dengan setiap ketakutan, jangan dibuat melarat oleh karena ketakutan, takut boleh, tetapi untuk membentuk kita sebagai pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dikuasai oleh ketakutan, kita takut membuat kita ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sebenarnya harus bergantung kepada Tuhan, tetapi jika setiap kita ada di dalam setiap tantangan, kemudian kita takut, kemudian kita takut, kemudian kita takut, kita semakin hari akan dikuasai oleh ketakutan, dan potensi yang ada dalam kehidupan kita semakin hari semakin hancur, hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam identitas yang benar, di dalam firman Tuhan, siapa Tuhanmu yang kau sembah hari ini, dia akan menyertai kau sampai selama-lamanya, demikian firman yang kau baca sampai hari ini, demikian Tuhan memanggil engkau secara langsung, sebagai pribadi yang berharga, sebagai pahlawan yang gagah perkasa, kita hari ini diciptakan bukan untuk kalah, kita hari ini diciptakan bukan untuk melarat, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kita bersinar di dunia ini, di kuliah Anda, di tempat Anda bekerja hari ini, di bisnis Anda, Tuhan ingin setiap anaknya itu bersinar, dengan identitas yang benar, yaitu dengan firman Tuhan. Amen, Bapak-Ibu saudara semuanya, saya undang untuk bagi berdiri semuanya Bapak-Ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.